Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2023. Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Timur, atau OJK Kaltim mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang investasi yang ada di bumi etam, julukan Kalimantan Timur, adanya momentum ini. Kepala OJK Kaltim, Madi Yuga Sudharma, bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Terutama dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara dan sekitarnya. Dia mengatakan, hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dengan menginvestasikan uang yang diperolehnya. Terutama bagi warga yang mendapatkan uang dari pembebasan lahan proyek pembangunan IKN Nusantara. Di Kaltim, khususnya Kabupaten Penajam Pasar Utara, sudah banyak OKB, orang kaya baru, karena perputaran uang yang besar saat pembangunan IKN, katanya, Senin, 4 Desember 2023. OJK akan memberikan literasi agar masyarakat dapat menginvestasikan. Investasikan uangnya pada produk jasa keuangan yang lebih beragam, lanjut Made. Made juga menyampaikan, OJK Kaltim terus mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan berkomitmen menjaga stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan di provinsi ini. Selain itu, OJK juga mendorong inklusi dan literasi keuangan bagi masyarakat, ujarnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton!